Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan bergadir Jaya hari ini, JPU rupanya dibuat kesal oleh Bripka Riki Rizal. Pasalnya, mantan Ajudan Ferdi Sambo itu dinilai tak konsisten dalam memberikan keterangan. Setelah Riki menceritakan kronologi peristiwa, Majelis Hakim meminta agar Riki memberikan kesaksian sebenarnya. Dalam nada kesal, Hakim pun mengaku mengetahui apabila Riki berbohong. Bahkan Riki sumpah diingatkan soal keluarga yang selalu mendoakan dirinya. Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan Riki di dalam persidangan tidak masuk akal, terlebih saat keterangan itu disandingkan dengan alat bukti yang lain termasuk CCTV. Di dalam persidangan pula, Wahyu yang menyampaikan keraguan atas kesaksian Riki sejak cerita meninggalkan rumah magelang. Sebab Majelis Hakim menilai bahwa Riki menceritakan kejadian itu seolah-olah tanpa melibatkan dirinya. Terkait itu, Riki pun menjawab bahwa dia tak terlibat dalam pembuatan skenario. Dirinya hanya pernah diminta untuk memberikan keterangan bahwa ada tembak-menembak saat dirinya ditanya oleh pihak provos. Selain itu, ketidaksesuaian juga ditemukan Majelis Hakim saat Riki menceritakan bahwa Brigadir J tidak ingin satu mobil dengan Putri Candrawati dalam perjalanan magelang ke Jakarta. Padahal saat disangguling Brigadir J justru semobil dengan Putri, Riki pun menjawab dirinya tidak mengetahui alasan Joshua bisa satu mobil lagi dengan Putri Candrawati. Terkait hal itu, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyampaikan terkait posisi terdakwa Riki Rizal yang menolak membunuh Brigadir J namun tak dapat mencegahan pembunuhan itu. Menurut Hipnu, kuasa hukum Riki Rizal harus menunjukkan bukti bahwa Riki Rizal memiliki tiket baik yang mendasari kliennya tak mencegah tindakan tersebut. Menurut Hipnu, kuasa hukum Riki Rizal dapat menggunakan teori ada syarat subjektif dan syarat objektif. Hipnu menuturkan syarat objektif itu ditunjukkan dari adanya peristiwa pidana, sementara syarat subjektif ditampakkan melalui adanya upaya dari terdakwa Riki Rizal yakni menolak perintah pembunuh Brigadir J dan mengaku tak berani. Hipnu berujar kuasa hukum Riki dapat menyampaikan keterangan kliennya, tak mencegah tindakan pembunuhan. Yang menuturkan tugas kuasa hukum Riki Rizal adalah menunjukkan bukti, dalam hal ini Riki Rizal sebenarnya memiliki tiket baik terhadap Brigadir J. Hipnu mengatakan hal tersebut bisa dibuktikan dari persidangan, bahwa Riki Rizal memang terlibat dalam pembunuhan berencana, namun perangnya tergolong pasif. Terima kasih telah menonton!